Belum genap 2 bulan berada di perairan Katara, kapal patroli kurung buka KP kurung tutup nakula dit Polair Baharkam Polri kembali mengamankan 1 unit kapal tongkang beserta 2 tug OAT yang membawa barang-barang impor dari Shanghai, China di perairan Bulungan. Saat ditemui, Direktur Polair Korpolairut Baharkam Polri, Brigjen Pol, Lotaria Latif menjelaskan, berdasarkan kronologisnya. Pada Sabtu, 6.01, kapal patroli Kurung Buka KP Kurung Tutup Nakula Direktorat Polisi Perairan Bahar Kampolri, Ditpol Air, sekitar pukul 24 Wita berhasil mengamankan sebuah kapal tongkang yak dibawa oleh dua unit tubuh Ed, Dolpine dan Alexander, di perairan desa Muara Batu Pasu, Kabupaten Bulungan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kapal tersebut tidak memenuhi administrasi dan dokumen yang sesuai dengan ketentuan. Di dalam tubuh buat ternyata berisi barang-barang, sperpar, yang dibawa dari luar negeri, Shanghai, China, ungkapnya saat berada di dalam kapal tongkang. Lebih lanjut, kata Latif, kembali M. L. lakukan pemeriksaan terhadap dua nahoda tubuh buat serta kapal tongkang. Alhasil, ditemui sperpart alat berat, dua speedboat serta beberapa gas dalam tabung besar. Setelah dilakukan penangkapan bersama dengan lantamal 13 Tarakan, terkait barang-barang impor akan diselidiki dan perkaranya akan diserahkan pada aparat kepolisian, ujarnya. Diakuinya, untuk jalur yang dilalui kapal tersebut tidak seperti biasanya. Dalam arti, kapal tedak melewati jalur yang telah ditetapkan. Selain itu, pihanya kembali akan melakukan penyelidikan terkait pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan. Pasalnya, seluruh barang dari Indonesia yang dibawa dari luar negeri harus memiliki ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Tentunya kami akan melakukan penelitian lebih lanjut bersama TNI, Polri dan Bea Cukai, katanya. Di sisi lain, pihaknya juga mengamankan tiga kapal Tukboat, sementara hanya dua anak buah kapal, ABK, yak ditetapkan sebagai tersangka. Alasan belum menetapkan nahoda Tukboat King dikarenakan nahoda tersebut. T saat membawa barang selundupan sempat kembali, sementara statusnya masih saksi dan masih lakukan pemeriksaan. Kalau ternyata nanti terbukti, dia akan kami tingkatkan jadi tersangka. Ini kan sedang berproses semua. Papar pria berpangkat bintang satu ini. Saat disinggung mengenai sejauh mana para pelaku apakah sudah sering menyelundupkan barang impor, pihaknya akan melakukan pengembangan lebih lanjut. Diakuinya, ini merupakan perhatian pemerintah dan akan terus meningkatkan sinergi antar TNI serta instansi terkait khususnya masalah pengamanan laut. Terlebih Kaltara sudah menjadi provinsi sendiri. Terima kasih telah menonton!